Tol Padang Sicin-Cin siap beroperasi pada bulan Juli mendatang. Eksekutif Vice President EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya Cahyo Purnomo optimistis proyek ini rampung sesuai target dengan standar pelayanan minimal SPM dan like operasi. Cahyo mengatakan proyek ini dibangun dengan menggunakan sejumlah teknologi digitalisasi konstruksi seperti implementasi Building Information Modeling BIM. Penggunaan digitalisasi ini mulai dari proses desain hingga konstruksinya. Jalan tol ini insya Allah akan kita fungsialkan pada bulan Juli mendatang. Dengan penggunaan sejumlah teknologi digitalisasi konstruksi, kita harapkan dapat tuntas seluruhnya pada kuartal 3 tahun ini, ujar Cahyo dalam keterangan tertulis Kamis kemarin. Cahyo menjelaskan jalan tol ini dilengkapi sejumlah fasilitas seperti 3 gerbang tol, 1 pasang tempat istirahat, dan pelayanan TIP tipe A pada STA 22 Plus 00. Lalu ada sejumlah bangunan persilangan seperti 8 jembatan sungai, 2 jembatan irigasi, dan 14 jembatan underbridge. Jalan tol ini juga akan dilengkapi dengan jumlah lajur 2x2 dengan kecepatan rencana 80 km per jam. Dengan begitu dapat mempersingkat waktu tempuh dari Padang ke Bukit Tinggi menjadi hanya 1 jam. Alhasil dapat meningkatkan pariwisata daerah dan pengembangan wilayah sekitar. Di sisi lain, jalan tol Pacin ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja melalui UMKM. Dengan adanya TIP yang mendorong UMKM, meningkatkan nilai properti dan potensi pengembangan perumahan. Hingga memperluas distribusi hasil produksi industri, petani, nelayan, dan peternak karena dapat segera dibawa ke pasar di daerah sekitar seperti Pekanbaru, Dumai, dan Jambi. Jelasnya. Hingga Maret 2024, progres pembangunan fisik proyek jalan tol Padang Sicin-Cin telah mencapai 55,43 persen. Dengan progres pengadaan lahan yang terus berjalan dengan persentase sebesar 93,86 persen. Jalan tol dengan panjang 36 km ini mempunyai nilai investasi dengan total mencapai 9,8 triliun. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Padang Sicin-Cin yang siap beroperasi Juli 2024. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Terima kasih.